Hai teman-teman semua kali ini kita memasak donat ya sangat lembut sekali dan sangat mudah Pertama kita siapkan bahannya mulai dari lagi instan ada susu cair telur dan tepung terigu ya Kita pecahkan telur kita masukkan gula putih ya 3 sendok makan dan 1,5 sendok teh permipan kita masukkan menjadi satu atau lagi instan ya kemudian kita masukkan susu cair kita juga bisa menggantinya dengan air biasa ya 130 ml lalu kita aduk-aduk kita aduk sampai rata ya sampai semuanya tercampur menjadi satu dan tidak ada gumpalan-gumpalan ya kita aduk-aduk kita aduk sampai benar-benar rata dan tercampur jadi satu ya kalau sudah tercampur jadi satu nanti kita menutupnya dengan pau singji atau plastik pepel atau kita bisa menutupnya dengan tutup biasa kemudian kita masukkan tepung terigu 250 gram atau seperempat ya kita masukkan yang tadi itu bisa masukkan jadi satu kita aduk ya teman-teman kita nggak usah menguleni kita cuma aduk saja pakai sendok garpu sampai benar-benar rata ya setelah rata kita beli satu sendok makan mentega kita aduk lagi sampai semuanya benar-benar rata ya ini caranya sangat mudah kita juga bisa pakai tangan agar tercampur benar-benar tercampur sempurna oke kita tutup menggunakan pau singji kita diamkan kurang lebih 30 menit ya setelah 30 menit kita ambil sepatula kita kempeskan dan kita kempeskan ya teman-teman kemudian ambil wadah yang agak besar kita taburi tepung terigu dan masukkan adonan tadi ke dalam wadah kemudian kita bisa ambil sesuka hati sesuai ukuran kita ya saya tidak menimbangnya karena saya untuk makan sendiri tidak untuk dijual kita bulatkan kalau agak lengket kita kasih tepung ya kita siapkan wadah taruh di atas wadah ya kita bulat-bulatkan lagi lalu sampai bulat dan tengahnya kita beri lubang kita masukkan ke dalam piring piringnya udah ditaburi tepung ya agar tidak lengket kita kerjakan semuanya sampai habis ya teman-teman setelah itu setelah selesai sampai habis ya ini sangat mudah sekali dan sangat cepat ya kita panaskan minyak apinya jangan terlalu besar kita masukkan adonan tadi kita goreng tengahnya ada lubangnya ya kita bisa memutar-mutarnya bisa membalikkannya kita bisa membalik-mbalikkannya dengan api yang sedang saja ya jangan terlalu besar karena akan gosong sudah matang kita bisa mengangkatnya dan di atas diberikan di atas piring ya teman-teman sangat cantik sekali ini sudah matang dan kita taburi dengan gula halus ya saya beli kemasan itu gula halus kita tabur